Perhara di Gurung Gobi Jilid 28 Hektometer, rupanya aku memang tolol, penghung tersenyum. Tapi aku akan mencobanya sekali lagi, nona. Orang tolol akhirnya pandai juga kalau sudah berkali-kali belajar dan mengerahkan tenaga melawan gerak di sebelah kanan. Dan tiba-tiba pemuda ini menepis permukaan air yang munkrab ke atas, mendayung dan menampar rombak di sebelah kiri ketika tiba-tiba di bagian itu perahu berat sebelah. Penghou cepat merobah dan memindah-mindah dayung di kedua tangan. Ketika gadis itu menampar dan memukul-mukul permukaan air berganti-ganti. Sebentar di kiri dan sebentar di kanan. Dan karena setiap gerakan itu tentu merobah tekanan perahu, kini penghou mengimbangi dan perahu meluncur tanpa miring kiri-kanan lagi maka gadis itu terbelalak karena ia tak dapat mencelakakan pemuda itu. Penghou sudah membuat perahu meluncur lurus tanpa oleng lagi, meskipun gadis itu berusaha menggulingkannya ke kiri atau kanan. Dan karena tenaga pemuda ini jauh lebih kuat daripada gadis itu, seng kakek terkekeh dan melihat semuanya ini maka gadis itu melotot dan tiba-tiba menampar permukaan sungai di bagian depan agar perahu terjungkal. Prat! Penghou terkejut. Sejenak dia kaget karena dayung menghantam bagian depan, bukan kiri. Atau kanan lagi. Tapi begitu ia menampar dan memukul sebelah belakang maka perahu yang terangkat dan hendak terjungkal naik sudah kembali ke asalnya lagi dan perahu meluncur lagi dengan cepat, rata. Haha, kakek itu tertawa bergelak. Kau bukan tandingan pemuda ini, liceng. Kau kalah tenaga dan kalah pandai. Ia sekarang mampu mengimbangi semua gerakanmu. Hektometer, penghou tersenyum. Cucumu hebat, kek. Aku kagum bahwa sebagai wanita muda begini ia mahir mengemudikan perahu. Tenaganya besar, dan cukup untuk menghadapi arus Wong Ho hingga tak usah khawatir perahu tenggelam atau terbalik. Tapi, kau lebih besar lagi, tenagamu lebih kuat. Haha, tanpa perlawananmu tak mungkin perahu ini meluncur demikian laju, anak muda. Cucuku sudah tujuh kali hendak menggulingkan perahu. Penghou tertawa. Memang akhirnya ia tahu bahwa tujuh kali perahu itu hendak digulingkan. Gerakan kuat di sebelah kiri atau kanan perahu menunjukkan itu. Setiap menampar atau memukulkan dayung tentu perahu bergerak miring, gadis itu sengaja mengujinya. Maka ketika gadis itu gagal sementara si kakek terkekeh-kekeh, penghou tersenyum dan tertawa kecil akhirnya perahu melewati bagian paling berbahaya dari arus Wong Ho yang kuat. Barisan batu hitam telah lewat dan perahu berkelak-kelok liai, lolos dengan lincah. Dan ketika perahu berada di permukaan tenang dan sebuah lembah hijau subur mereka masuki maka gadis itu memberi aba-aba menepi dan penghou tak lagi merasakan gerak dayung yang hendak menggulingkan. Dua anak muda ini merapatkan perahu namun belum sampai menepi betul gadis itu sudah mengayun tubuh berjungkir balik. Penghou kagum. Sebuah ilmu meringankan tubuh dipertontonkan dan gadis itu telah menginjakan kakinya di daratan. Tanah dan pasir lembut menyambut mereka. Dan ketika kakek itu bergerak menambatkan perahu, ada sebuah tongga atau patok bambu di situ. Maka kakek ini turun dan penghou melihat sebuah gubuk kecil terlindung di balik tanaman kelapa, mungil dan sejuk serta membayangkan ketenangan alami. Turunlah, kita sudah sampai. Itu rumah kami dan bolehkah singgah kalau mau. Mau? An, tentu saja penghou mau siapa tidak tertarik dan kesengsem dengan gadis baju merah itu. Sejak pertama kali memandang sebenarnya jantung penghou sudah berdebaran tak keruan. Ia terpesona dan kagum sekali akan gadis ini, gadis yang hebat yang mampu mengemudikan perahu di balik ganasnya arus Wong Ho dan Ya Ang tadi telah menunjukkan ilmu meringankan tubuh yang lihai. Bahkan, yang telah beruji tenaga ketika sama-sama diperahu. Penghou melihat bahwa gadis ini bukan sembarangan. Dan karena ia ingin tahu juga siapa sebenarnya kakek itu, kakek yang pandang matanya lembut namun sorotnya tajam dan cukup berwibawa. Maka sekali lihat penghou tahu bahwa ia berhadapan dengan seorang ciampual, golongan atas tokoh persilatan. Penghou mengangguk dan mengikuti kakek itu memasuki gubuk itu. Kakek ini sama sekali tak menunjukkan kesombongan seorang ahli silat namun langkah kakinya yang ringan dan kuat itu jelas tak dapat disembunyikan. Langkah ini mantap dan cepat, namun ringan. Dan ketika mereka memasuki gubuk itu dan meja kursi sederhana menyambut di depan, sehelai tikar juga digelar di tengah ruangan. Maka penghou dipersilakan masuk dan kagum bahwa tempat itu demikian bersih dan sejuk, tanda pemiliknya amat menjaga kerapian dan kebersihan, meskipun gubuk itu bukan terbuat dari bangunan yang bagus. Silakan masuk, silakan duduk. Aku ke belakang sebentar berganti pakaian. Penghou teringat. Ia tiba-tiba tertegun karena pakaiannya pun basah semua. Kakek dan cucunya itu juga basah meskipun tidak sekuyuk dirinya. Dan ketika ia bingung akan duduk di mana, ruangan sebersih itu rasanya enggan untuk dikotori. Maka gadis itu muncul dan memberikan seperangkat pakaian lelaki. Ini milik kakek, barangkali sedikit kekecilan. Kau boleh ganti kalau kau suka. Penghou semburat. Gadis itu ternyata sudah berganti pakaian kering dan rambutnya yang basah juga sudah di sisi rapi. Sekarang malah kelihatan lebih cantik dan segar lagi. Heran. Dan ketika ia menerima namun bingung di mana harus berganti pakaian, bekalnya terbawa hanyut arus sungai yang deras. Maka gadis itu tersenyum menuding. Di situ ada bilik kecil, silakan kalau ingin berganti. Penghou lega. Gadis itu memutar tubuh dan ia dibiarkan sendiri, melihat bilik di belakang ruangan depan ini dan tentu saja cepat ke sana. Bicara dengan pakaian basah begitu rasanya tak enak, apalagi kalau tuan rumah sudah bersih dan berpakaian kering semua. Dan ketika ia masuk dan keluar lagi dengan pakaian kering, pakaian kakek itu sedikit sesak membungkus tubuhnya maka tuan rumah muncul dan justru tertawa melihat keadaannya. Haha, sesak, tapi justru mencetak bentuk tubuhmu. Air, kau tampak tegap dan semakin gagah. Penghou juga semakin tampan. Hektometer, bisa saja kakek ini, penghou tersenyum kecut. Ini pakaianmu, kakek, ku pinjam. Aku tak punya pakaian karena hanyut di sungai. Pakailah, tak apa. Kau tak usah pinjam melainkan ku berikan padamu. Kau butuh itu. Haha, mari duduk dan duduk mempersilahkan tamunya kakek ini mengeluarkan pipa tembak kau dan menyulut apinya, mengisap dua tiga kali dan tampak betapa kakek itu. Menikmati kesukaannya benar. Metu itu meramelek. Tapi ketika kemudian perut penghou berkeruyuk, penghou kaget sendiri maka kakek itu tertawa dan berseru, dari belakang ruangan mengeluarkan bau sedap ikan bakar. Hei, cepat, liceng tamu kita tak sabar menahan lapar. Ah, penghou gugup. Tidak, kek, tidak. Aku tidak lapar, aku. Haha, tidak lapar bagaimana? Perutmu berkeruyuk, anak muda. Semalam kau rupanya terbenam air. Hebat juga bahwa kau segar bugar. Orang lain tentu sudah mati kedinginan. Hei, bawa kesini ikannya karena aku pun tiba-tiba lapar. Kata-kata terakhir itu ditujukan kepada cucunya daripada kepada penghou. Anak muda ini merah padam namun tiba-tiba geli. Kakek itu juga berkeruyuk. Dan ketika gadis baju merah keluar membawa nampan, tiga ekor ikan bakar terdapat bersama sebungkus besar nasi putih. Maka gadis itu tersenyum meskipun mulut mengomel. Ih, kongkong ini seperti orang tidak tahu repot saja. Aku menyiapkan ini secara terburu-buru, kongkong, nasinya dingin tapi tidak basi. Aku juga lapar dan jangan kira kalian sendiri dan tertawa meletakkan itu dengan mengibaskan rambut. Gerakan ini membuat penghou terpesona maka kakek itu terkekeh dan menepuk pundak si anak muda. Hei, ini nasi dingin. Ikannya panas tapi nasinya dingin. Maukah kau menikmatinya maklum kehidupan desa? AHMM penghou gelagapan, tersipu. Tentu saja aku mau, kek. Tapi cepat benar menyajikannya. Aku, ah, kikuk sekali mendapat seuguhan ini. Haha, makanlah. Setelah itu kita omong-omong dan menyambar seekor ikan bakar kakek ini menggigit dan menggunyah. Penghou melihat gadis baju merah juga tertawa dan tanpa sungkan-sungkan lagi menyambar seekor yang lain, menggigit dan menggunyah. Dan ketika air liurnya hampir meluncur namun untung si kakek cepat menyodorkan ikan terakhir maka penghou tertawa geli menggigit ikannya itu. Dua orang ini bersikap bebas dan tidak canggung-canggung. Wah, enak. Ini ikan kerpu. Hanya membakarnya agak gosong, liceng. Kau rupanya tidak hati-hati dan terburu-buru. Ih, kakek yang buru-buru tadi. Siapa minta begitu? Jangan salahkan aku karena kau tidak sabar. Haha, aku memanggil karena tamu kita ini berkeruyuk. Bauikanmu keras sekali, sialan. Dan perutku tiba-tiba juga terasa lapar, haha. Hektometer, pemuda ini tak dapat menahan lapar. Memangnya sudah seminggu tidak makan? Haha, bukan begitu, liceng, melainkan karena ikan bakarmu itu. Baunya merangsang, sedap sekali. Dan aku pun tak tahan sampai berkeruyuk pula. Hahaha, kak selalu membuat kelaparan orang-orang yang mencium bau masakanmu. Eh, lihat tamu kita ini keseretan. Penghou terbatuk. Ikan itu terlalu gurih dan enak, bakarannya juga kering hingga tanpa. Sengaja durinya yang kecil termakan, nyangkut dan celaka sekali tinggal ditenggorokan. Dan karena kebetulan di situ belum ada minum maka pemuda ini keseretan dan mukanya menjadi merah padam karena segera terbatuk-batuk. Uh, air ambil air. Pipa tembakau itu diletakkan di atas tikar. Penghou terbatuk dan tambah gugup karena mati bening si gadis tertawa. Ia merasa ditertawakan. Tapi ketika gadis itu mengambil air dan sekendi jernih berkericik di dalam gelas maka penghou menyambar itu dan duri ikan segera lenyap, masuk ke dalam perutnya. Wajah merah padam. Hei hei, tamu kita ini rupanya tak biasa ikan bakar. Mungkin sayur-sayuran melulu. Eh, maaf, penghou. Tau begitu tak kusuguhkan ini. Tidak, terima kasih, aku, ah, tenggorokanku tiba-tiba gatal. Hektometer, karena ikannya tak enak. Bukan, tidak begitu, bukan. Hanya, ah, aku gugup. Barangkali boleh kudorong dengan nasi putih ini dan mengambil sekepal lalu mendorongnya bersama ikan bakar penghou merasa lebih enak dan tidak batuk-batuk lagi. Tadi dia beradu pandang dengan metu gadis itu dan perasaannya terguncang. Metu jeli indah itu mengejek. Ia tak marah dan justru gugup. Dan karena kebetulan tak ada air minum pula, ia tersedak maka nasi itu menolongnya dan si kakek di sebelah tertawa terkekeh-kekeh. Haha, ini baru lucu. Entah bagaimana kalau hwasyo-hwasyo godi melihat ini. Untung kami tidak suka angsyobak. Penghou terkejut. Disebutnya nama godi seketika membuat dia tertegun. Kakek itu tertawa dengan muka geli. Tapi karena wajah itu tidak mencurigakan dan apa yang keluar adalah sesuatu yang wajar, biasa-biasa saja maka pemuda ini batuk-batuk dan bertanya, si kakek menyambar pipa cangklongnya lagi. Maaf, kek, kau menyebut-nyebut nama godi. Apakah kau ada hubungan dengan para hwasyo di sana? Dan, maaf, siapakah kalian berdua ini sebenarnya? Hektometer, makan dulu, habiskan. Aku akan makan sambil mengisap tembakauku dan menyedot serta mengeluarkan asapnya tiga-empat kali. Akhirnya kakek ini menggigit dan mengunyah. Lagi ikannya. Makanan itu memang belum habis dan penghou berdebar. Gadis baju merah itu sekali lagi meliriknya dengan pandang mengejek. Ia gelisah. Namun karena orang tampaknya baik-baik dan bukan orang jahat, ia tenang kembali maka ia pun menikmati ikan bakar dengan nasi dingin. Ikan itu masih panas dan nikmat juga dibungkus nasi dingin. Si kakek juga menikmati sementara cucunya mulai acuh. Pandang keluar mulai sering dilemparkan. Namun ketika akhirnya ikan itu selesai dimakan dan kakek ini mengetukkan sisa apinya maka pipa itu disimpan dan gadis itu disuruh membawa sisa nasi ke belakang. Hektometer, kau berikan ini pada ternak kita di belakang. Biar aku bicara sebentar dengan pengsiau hiap ini. Penghou berdesir. Sekarang orang menyebutnya pengsiau hiap, pendekar muda peng, sebutan yang amat tinggi dan amat menghormat. Apalagi diucapkan oleh seorang tua yang jelas bukan sembelarangan ini. Dan ketika gadis itu menyingkir dan si kakek menarik nafas dua kali maka kakek itu berkata, tidak tereng aling-aling lagi. Pengsiau hiap, aku tahu bahwa kau adalah anak murid Gobi. Siapa di dunia ini yang bernama penghou dan memiliki keberanian dan tenaga sebesar itu kalau bukan kau? Hektometer, tak perlu pura-pura lagi, anak muda. Aku lwi culosan adik seperguruan Kunlun Lojin. Aku orang Kunlun, tapi bukan dari golongan pertapa. Dan karena aku bebas merantau, tak terikat oleh perguruan maka aku jarang dikenal orang ramai karena sepak terjangkuh memang sering sembunyi-sembunyi. Sudah. Lama aku hidup di sini, sejak cucuku Licheng masih horok merah. Tapi karena suhengku tewas oleh pukulan cipuan maka aku keluar dan terpaksa mencari anak itu. Penghou terkejut, memelalakan mata. Lociampua, lociampua sute dari Kunlun Lojin? Lociampua adalah mutiara geledek yang menghilang 30 tahun itu? Hektometer, aku orang tua menghilang karena tak suka keributan dunia Kang Ou, pengsiau hiap, apalagi karena aku juga ada ketidakcocokan dengan beberapa tokoh-tokoh Kunlun. Ah, lociampua jangan memanggil aku pengsiau hiap, penghou rikuh. Panggil saja namaku seperti biasa dan baru aku tahu bahwa lociampu lah kiranya yang dibicarakan Kunlun Lojin. Lociampua disangka sudah tewas. Hektometer, kekek itu tersenyum, penghou merubah sebutannya pula. Aku memang tak pernah ke Kunlun lagi, penghou. Tapi kebetulan setelah kau pergi aku datang. Dan kulihat bahwa Suheng menderita oleh pukulan Cikuan. Lociampua datang ke sana? Ya, setelah kau pergi. Tapi itu pun tak ada murid Kunlun yang tahu. Hanya Suheng. Hektometer, Cikuan memang keji. Dan aku sudah menduga bahwa Kunlun Lojin tak kuat menerima pukulannya. Ya, benar, tapi tak seketika itu ia tewas. Suheng ku orang kuat tapi ia melarang aku memberitahu para murid bahwa tewasnya oleh pukulan Cikuan. Ia tak mau murid-murid Kunlun menaruh dendam. Penghou mengangguk-angguk. Ia sudah tahu akan watak dan jiwa besar sesepuh Kunlun itu. Sejak Butek Chin Keng diperebutkan dan orang ramai menyerbu godi disusul oleh peristiwa-peristiwa menggegerkan mendiang Kunlun Lojin tak perlu. Ia tidak pernah mau ikut campur. Bahkan ketika dulu mendiang Siang Kek dan Siang Lem Cincin mengajaknya menyerbu godi kakek itu juga menolak. Ia tak mau berurusan dengan persoalan-persoalan itu dan mandah saja dianggap penakut oleh didengkot hengsan yang berangasan itu. Kakek ini memang penyabar, jauh dari nafsu demdam. Maka kalau ia merahasiakan penyebab kematiannya dan itu tidak aneh maka Penghou mengangguk-angguk dan menarik napas dalam. Tapi Lociampu sendiri hendak membalas dendam. Apa kata kakek itu kalau tahu katanya? Hektometer, aku tak mencari pembunuh Suhengku semata keinginan balas dendam, Penghou. Aku mencari karena dua sebab. Pertama karena Cikuan berbahaya dan kedua karena Suhengku adalah orang yang pernah memberikan banyak kebaikan kepada aku. Aku tidak mendendam, tapi anak seperti itu harus ditentang dan dicari, seperti kau pula. Hektometer, Lociampu benar, memang benar. Dan justeru karena mencari anak itulah aku sampai terdampar ke sini. Maaf bagaimana Lociampu secara kebetulan dapat menolong aku? Kami berdua sudah tahu akan bahayanya banjir ini. Kami pergi ke hulu, menolong dan menyelamatkan anak-anak dan wanita serta orang-orang lain yang hanyut. Dan ketika kami selesai dan hendak kembali maka kami lihat dirimu di batu hitam itu dan tentu saja menolong. Terima kasih, Lociampu telah menyelamatkan diriku. Ah, bantuan kami tak ada harganya, Penghou. Tanpa kami pun kau pasti selamat. Kau hanya tinggal menunggu air surut dan menyeberang. Tapi aku bisa mati kedinginan. 12 jam aku timbul penggelam. Hektometer, tak perlu merendah. Dengan Singkang Mohok Te Sinkeng kau dapat melawan semuanya itu. Sudahlah, bantuan kami jangan disebut-sebut karena tak ada harganya. Penghou tersenyum. Dan Lociampu dapat mengenal aku. Dari mana? Kakek itu tertawa. Dari mana lagi kalau bukan namamu itu, Penghou? Empat bulan ini namamu menonjol dan disebut-sebut banyak orang. Dan Mendiang Suhengku juga penuh kagum memuji-mujimu. Siapa lagi Penghou di dunia ini yang mampu menahan tenaga cucuku sewaktu hendak menggulingkan perahu? Tanpa Singkang dan kepandaian tinggi tak mungkin kau dapat mengimbangi perahu, karena kau tak pernah mendayung. Penghou tersenyum. Bicara tentang ini membuat ia teringat akan liceng. Gadis baju merah itu memang hebat dan tanpa Singkang dan kepandaiannya yang tinggi memang tak mungkin baginya mempertahankan perahu. Gadis itu mengujinya. Perahu dapat terbalik dan tenggelam kalau ia tak hati-hati. Dan, karena gadis itu orang perahu dan tak takut akan air, lain dengan dirinya yang tak pandai berenang dan karena itu hanyut di bawah arus sungai yang mengamuk maka dia mengangguk-angguk dan menarik napas geli. Lociampu benar, tapi betapapun aku tetap berterima kasih. Dan sekarang, apa yang hendak Luyampu lakukan? Apakah Lociampu akan meninggalkan tempat ini dan mencari cikoan? Tiga bulan ini aku sudah mencarinya, Penghou. Dan aku sudah menemukan jejaknya. Dan hari ini rencanaku memang berangkat setelah sebelumnya pulang dan membawa perbekalan. Hektometer, di mana pemuda itu Penghou bersinar-sinar. Sudah empat bulan ini aku mencari tapi tak menemukannya. Dia bersembunyi di pesanggerahan Heksi Hwa. Anak itu menekan Witaijin yang dulu kenalan Kwe Ibo. Heksi Hwa? Pesanggerahan apa ini? Hektometer, pesanggerahan kotor, Penghou. Milik pembesar kota yang dipakai untuk tempat begituan. Begituan? Begitu bagaimana Penghou tak mengerti, mengerutkan kening. Tapi ketika si kakek batuk-batuk dan menoleh kiri-kanan maka Penghou menjadi merah padam ketika kakek itu menerangkan, cucunya tak ada. Pesanggerahan itu tempat pelacuran terselubung, tempat berkumpulnya para pelacur tingkat tinggi. Dan karena pemiliknya seorang pejabat berpengaruh maka tak ada yang berani cuap-cuap. Hektometer-hektometer, begitu kiranya. Cik Oan memang kotor. Maaf, aku sekarang mengerti, lociampuwe. Tapi di mana pesanggerahan Heksi Hwa itu? Kau ikut aku saja, bagaimana? Hektometer, kenapa mesti begitu? Tapi, ah baiklah. Kau penemunya, lociampuwe. Biarlah kau di depan dan aku pengikutnya. Kakek itu mengangguk. Pembicaraan sudah selesai dan Penghou berdebar girang. Sekaranglah dia akan bertemu Cik Oan. Dan ketika kakek itu masuk ke dalam mempersiapkan buntalannya, perjalanan rupanya cukup jauh. Maka liceng, gadis baju merah itu muncul. Pedang di punggung tampak gagah mencuat, roncenya merah dan ikat pinggangnya hitam. Hektometer, cantik sekali, Penghou memuji, terlepas begitu saja. Kau cantik dan gagah, liceng. Dan pantas sebagai cucu lwi culociampuwe. Cih, kapan kau belajar merayu? Apakah kau juga seperti Cik Oan? Penghou semburat. Ia tiba-tiba sadar bahwa tak biasanya ia memuji wanita. Entah kenapa tiba-tiba sekarang ia terlepas begitu saja, memuji dan kagum kepada cucu si mutiara geledek ini. Dan ketika kakek itu keluar dan tersenyum padanya, entah dengar atau tidak maka Penghou melihat gadis itu berkelebat keluar berseru. Kongkong, ayo kita mulai. Sudah gatel tanganku untuk menemukan jahannam busuk itu. Kakek ini mengangguk. Seng cucu sudah lenyap di luar dan tiba-tiba mutiara geledek ini pun bergerak. Sekali berkelebat ia pun menghilang di luar, gerakannya jauh lebih cepat dibanding liceng. Dan ketika Penghou kagum karena baru kali itu kakek itu memperlihatkan ilmunya, sekarang tak perlu mereka berpura-pura lagi. Maka ia pun berkelebat dan mengejar, melihat si kakek sudah lenyap memasuki perahu sementara liceng melepas tambatannya. Hektometer, rupanya melewati jalan air, Penghou berpikir. Entah di mana heksi HWA itu tapi biarlah ku turuti kakek ini, dan Penghou yang sudah berkelebat dan memasuki perahu pula melihat kakek itu duduk di dalam karena perahu sekarang sudah beratap, tidak terbuka seperti tadi. Haha, gerakanmu sepersetian detik mengejar gerakanku, Penghou. Li hai sekali dan cocokah sebagai murid jileng lo suhu. Ah, lo ciampu pun mengagumkan. Baru saja meninggalkan rumah tau-tau sudah ada di sini. Haha, duduklah. Liceng akan mengemudikan perahu dan kali ini kau tak perlu membantu. Penghou duduk, berhadapan dengan kakek itu. Dan ketika benar saja perahu bergerak dan berputar, Liceng sudah memukulkan dayungnya maka perahu itu meluncur dan membelah permukaan sungai. Kakek itu berseri-seri dan secawan arak di atas meja di sambar. Penghou mengira kakek itu akan menggelogo isinya, tersenyum. Tapi ketika kakek itu melemparkannya kepadanya dan berseru agar ia menangkap arak, tentu saja terkejut maka ia menangkap tapi cawan mendorong tubuhnya hampir terjengkang. Kiranya kakek ini menguji tenaga saktinya. Haha, awas, Penghou. Kita perlu melakukan pemanasan. Terimalah dan tangkap arak ini. Penghou menangkap dan tentu saja mengerahkan sinkangnya. Secepat kilat ia sadar dan berseru keras, cawan tergetar dan hampir saja tumpah isinya. Untung, berkat kesigapannya ia membuat arak membeku lagi, tak sampai munkrat dan kakek itu tertawa bergelak minta agar arak dilempar kembali. Dan ketika Penghou memberikan arak itu dan tentu saja melontar dengan sinkang, maklum bahwa kakek ini kiranya hendak mengukur kepandayan maka mutiara geledek sute dari Kunlun Lojin ini terdorong sedikit. Tertawa bergelak dan melempar lagi cawan arak kepada Penghou. Tiga-empat kali ia melakukan itu. Tapi ketika Penghou sudah mulai dapat menahan lemparannya sementara dia selalu tergetar dan arak memunkrat maka kagumlah kakek itu bahwa sinkang yang dimiliki Penghou jauh lebih kuat. Haha, luar biasa. Baru pertama ini ku jumpai dalam hidup. Wah, sinkangmu setingkat di atasku, Penghou. Benar kata Suhengku bahwa tenaga saktimu hebat sekali. Ini seperti Jileng Hwasio sendiri. Hektometer, Lociampuwa terlalu memuji. Sinkangmu pun kuat sekali, Lociampuwa. Aku merasa telapak tanganku pedas. Tapi aku tergetar dan malah terdorong. Haha, kau tak perlu merendah, Penghou. Sekarang aku benar-benar percaya bahwa kau memiliki kesaktian tinggi. Agaknya kau sudah setingkat gurumu. Hokte Sinkang yang kau miliki itu luar biasa sekali. Penghou tersenyum. Akhirnya si kakek tertawa-tawa dan lempar-melempar itu berhenti. Cawan itu retak dan pecah. Bagaimana tak akan pecah kalau digencet dua tenaga sakti yang ganti-berganti mendesak. Dan ketika kakek itu menggelogo isinya dan arak benar-benar diminum, kali ini kakek itu menenggak sampai habis. Maka di luar saja Li Cheng merasa kagum karena diam-diam ia pun menonton adu kepandayan itu. Tapi begitu kerling matanya beradu dengan Penghou cepat-cepat ia melengus. Perahu meluncur dan mengikuti aliran sungai ke timur. Penghou tak tahu di mana itu pesanggerahan Heksi HWA. Tapi ketika perjalanan memakan waktu sehari dan mereka tiba di sebuah pegunungan sunyi maka perahu menepi dan gadis baju merah meloncat turun. Si kakek meloncat dan keluar pula dari perahunya. Alam pegunungan segar menyambut mereka. Penghou tak tahu di mana ia berada. Tapi begitu si kakek memberi tanda dan ia berkelebat maka kakek itu menuding. Di sana Heksi HWA itu. Ini pegunungan Chongsan. Di sini kita berpisah dan kau naiklah dari arah barat. Arh, dan lorciampu. Aku dan Li Cheng mendaki arah timur, Penghou. Di puncak kita nanti bertemu. Hati-hati, jangan gegabah mencium bunga si HWA karena ia beracun. Penghou tak dapat bertanya lagi karena si kakek menghilang. Perahu disembunyikan di gerumbul dan sekilas Li Cheng melempar pandang. Sudut matanya memberi tahu Penghou agar hati-hati. Perasaan Penghou tiba-tiba bergelebar. Namun karena ia sudah di tempat tujuan dan di sinilah katanya Cikuan berada, ia harus menangkap pemuda itu maka ia berkelebat dan mengikuti saja petunjuk kakek itu. Ia bergerak ke arah barat sementara si kakek dari arah timur. Masing-masing akan mendaki puncak dan mereka bakal bertemu lagi. Dan begitu ia bergerak dan melepas senyum pada Li Cheng, gadis itu semirat dan membuang muka maka Penghou menghilang di jalanan berbatu dan tiga orang itu telah menyiapkan rencana. Heksi HWA, kembang pasir hitam, adalah julukan bagi sebuah pesanggerahan di puncak gunung Chongsan ini. Gunung yang hijau subur itu memang patut mendapat nama Chong, hijau. Alamnya hijau segar dan dari bawah ke atas orang akan banyak menemukan kembang-kembang harum yang sedang mekar. Ada botan dan seruni. Ada anggrek dan beratus ragam kembang-kembang segar warna-warni. Semuanya harum tapi yang paling harum adalah sekuntum kembang hitam yang mangkok daunnya bulat seperti piring. Di bawah mangkok daun ini terdapat serbuk hitam kecoklatan yang mengundang selera untuk dicium. Begitu elok dan indah bunga serta mangkok daun ini, orang tak akan menyangka bahwa mencium bunga itu berarti maut. Serbuk hitamnya yang berbahaya itu seperti bius. Sekali sedot cukup membuat orang kehilangan akal sehatnya dan pingsan. Kalau ia terjatuh di bawah mangkok daun itu maka selanjutnya petaka. Serbuk itu akan berjatuhan dan mautlah imbalannya. Kembang ini memang membelius dan tak ada hewan atau serangga yang berani mendekat. Tawon-tawan madu yang biasanya suka sekali menghisap bau-bau harum seolah tau bunga yang satu ini. Harumnya yang memikat tak sedikit pun membuat kumbang-kumbang jantan berdatangan. Naluri mereka telah tahu bahwa kembang atau bunga heksi hawea amatlah berbahaya. Serbuk hitam coklat seperti pasir itulah intinya. Maka ketika penghau mencium bau bunga luar biasa ini dan rangsang otaknya menjadi tajam, bau harum itu bercampur seperti bau arak yang lezat, keras dan memabokan maka ia teringat pesan Lui Chu kakek tua itu. Sebenarnya, ia belum tahu rupa dan bentuk bunga heksi hawea ini. Namun karena sudah mendapat peringatan dan bunga itu juga mudah dikenal, serbuk hitamnya yang seperti pasir itu mengkilat ke coklat-coklatan. Maka ia waspada dan seekor ular tiba-tiba mematuh kakinya, pada saat ia lengah dan mengamati bunga itu. Namun penghau mengangkat kakinya. Ia terkejut tapi gerak refleks seorang ahli silat bekerja. Ular dikelit dan otomatis ditendang. Dan ketika ular itu menggeliat jatuh di atas bunga heksi hawea, mendesis dan rupanya ketakutan mendadak ular itu melingkar dan roboh. Pingsan. Penghau segera melihat serbuk-serbuk pasir berjatuhan menimpa ular itu dan bau harum pun semakin menyengat. Demikian tajam hingga tiba-tiba kepalanya terasa pusing. Namun ketika penghau cepat menahan nafas dan mundur menjauh maka ia melihat ular itu tak bergerak-gerak lagi alias mati. Sekujur tubuhnya kebiru-biruan seperti kebanyakan bios. Hektometer, berbahaya, benar-benar berbahaya penghau memutar tubuh dan tidak di situ lagi. Ia tadi berhenti karena melihat sekuntum bunga yang aneh. Lalu karena ia diserang ular dan ular itu ditendangnya menimpa heksi hawea, roboh dan akhirnya mati taulah dia bahwa bunga itu benar-benar beracun. Entah racun apa. Penghaui waspada dan melanjutkan perjalanannya lagi. Dari bawah tak tampak tanda-tanda adanya sebuah pesanggerahan. Tak ada rumah atau tembok putih terlihat, mungkin karena terhalang lebatnya di daunan dan pohon-pohon besar. Tapi ketika ia bergerak dan terus naik ke atas, sebuah bangunan hitam tampak samar-samar maka jeritan seseorang menahan langkahnya. Tidak, jangan. Oh ha, jangan, beha itu aku. Jangan. Jangan lempar aku ke sana. Haha, kau mencoreng muka witajin. Kau membuat malu pesanggerahan. Kau harus menerima hukuman, tulin. Tak ada ampun bagaimu. Aku hanya menjalankan perintah. Tapi jangan buang aku ke sana. Aku takut, aku aduh. Penghaui berkelebat dan melihat apa yang terjadi. Ternyata seorang laki-laki tinggi besar berkulit hitam mendorong-dorong seorang wanita cantik yang pakaiannya tak keruan. Wanita ini matang biru dan pipinya bengkak-bengkak. Tangisnya yang menyayat itu mengharukan benar. Dan ketika penghaui tiba di sana wanita itu terjatuh ke sandung batu hitam. Di depannya segerombol bunga si HWA siap menerkam. Tidak, jangan, jangan lempar aku ke situ. Oh, jangan, beha itu aku, jangan. Haha, tak ada ampun bagaimu. Kau pembangkang. Ayo, masuk. Penghaui tak dapat menahan diri. Ternyata di tempat ini akhirnya didapat juga manusia. Tapi karena yang ditemukan adalah kekejaman dan jerit tangis wanita, penghaui tak dapat menahan diri lagi. Maka ia bergerak dan wanita yang sudah siap didorong dan ditendang ke serumpun bunga si HWA itu disambar. Dan laki-laki tinggi besar berseru kaget melihat betapa sebuah bayangan putih berkelebat dan tahu-tahu wanita korbannya lenyap. Hei, penghaui membawa wanita itu di belakang si tinggi besar. Wanita ini terkejut dan seketika menghentikan tangis tapi tiba-tiba berseri dan gembira melihat tuan penolongnya. Seorang pemuda gagah tampan berada di situ, membebaskannya dari terkaman bunga beracun. Dan ketika ia mengeluh dan BHT wakom membalik, tahu ada orang di situ maka ia melotot melihat penghau memegang bundak si cantik. Cici tak usah takut. Apa yang terjadi? Ceritakan padaku dan siapa orang si BH ini? Dia, dia tukang pukul witaijin. Aku, aku ditangkap untuk disuruh melayani para hidung melang. Oha, tolonglah aku, Kongcu. Aku, aku dipaksa melayani seorang kakek tua bangka hartawan cilok. Penghau mengerutkan alisnya. Tak dia sangka bahwa wanita cantik ini adalah seorang penghibur. Tadi dia mengira wanita itu sebagai gadis baik-baik dan dia merasa iba. Tapi karena wanita itu katanya dipaksa dan ia pun ingat cerita si mutiara geledek. Maka ia membalik ketika mendengar bentakan si tukang pukul. Orang si BH itu rupanya marah dan tiba-tiba mencabut golok. Bocah tengik, siapa kau? Penghau menerima bacokan. Untuk ini tak perlu dia mengelak dan rasa gemas membuat dia menggerakkan dua jari. Golok diterima dan dijepit. Dan ketika BH itu wako terpekik goloknya tak mampu dicabut. Golok itu sudah terjepit di antara dua jari penghau. Maka pemuda itu membentak dan kaki pun bergerak menendang si tukang pukul. Melihat bahwa orang ini rendah sekali kepandainya. Pergilah kau. BH itu wako menjerit. Ia terlempar dan terbanting di sekumpulan bunga pasir hitam itu. Penghau terkejut karena ia tak bermaksud mencelakakan laki-laki itu di situ. Tapi ketika berkelebat bayangan-bayangan orang dan jeritan atau teriakan BH itu wako itu didengar para tukang pukul lain, jerit di tempat sepi itu memang mudah terdengar di tempat jauh. Maka penghau menyambar wanita cantik itu dan wanita ini pun menggigil menubruk dirinya. Kongcu, ada orang. Lari, cepat lari. Penghau berkelebat dan lenyap. Ia sudah melihat tujuh orang bergerak menuju tempat itu. Mereka berada di tengah taman indah dengan bunga warna-warni, itu rupanya halaman belakang pesanggerahan Heksi HWA. Dan ketika ia lenyap dan tujuh orang di sana berteriak melihat BH itu wako, orang itu pingsan di bawah kembang Heksi HWA. Maka penghau mencari tempat semingi dan apa boleh buat menunda urusannya di puncak. Ia harus menyelamatkan wanita ini. Belok ke kanan, jangan lewat tikungan itu. Eh, lompati pagar kawat itu, Kongcu. Ayuh, kau dapat terbang. Tulin, wanita ini berteriak ngeri melihat penghau melayang tinggi di atas pagar kawat berduri itu. Penghau mengikuti petunjuk wanita ini untuk belok atau lurus, begitu pula ketika melewati pagar kawat berduri itu. Dan, ketika ia turun dan selanjutnya wanita ini menuding sana-sini, rupanya wanita itu kenal baik keadaan di situ. Maka penghau diminta berhenti setelah berada di hutan cemara. Daun cemara yang hijau dan gugur mengeluarkan keharuman khas yang sedap di hidung. Sudah, kita sampai. Selamat. Ah, terima kasih, Kongcu. Kau telah menyelamatkan jiwaku. Kau, huhu-uk. Wanita itu melorot dan langsung memeluk kaki penghau. Si cantik ini terseduh-seduh dan penghau tertegun. Ia diminta berhenti di situ padahal kaki gunung masih jauh. Seharusnya ia membawa wanita ini turun gunung dan menyuruhnya pergi. Atau mungkin mengantarnya sampai menemui sebuah dusun dan barulah ia akan kembali lagi ke situ, sendiri. Tapi karena ia gugup dan bingung berduaan seperti itu, si cantik menggugup dan merangkul kakinya demikian. Erat maka penghau tak tahu harus berbuat apa kecuali bengong seperti patung, menunduk tapi tiba-tiba membuang muka karena baju di bagian dada wanita itu terkuak. Tidak memperlihatkan sepasang bukit indah membusung dan padat. Putih halus. Kongcu, aku ingin kau menolong teman-temanku yang lain juga, saudara-saudaraku. Ada tujuh di antara mereka yang juga dipaksa dan merontak. Kau tolonglah mereka dan jangan biarkan mereka dianiaya tukang-tukang pukul witajin. Hektometer, berdirilah, bangkitlah. Sebenarnya aku tak sengaja menolongmu, Cici. Aku-aku. Datang secara kebetulan saja. Aku ada urusan pribadi. Ah, Kongcu tak mau menolong kami wanita-wanita malang ini. Kongcu tega membiarkan. Kawan-kawanku dipermainkan dan dihina kakek-kakek buruk rupa. Ah, tolonglah, Kongcu. Bebaskan teman-temanku seperti kau membebaskan aku sekarang ini. Aku rela membalas semuanya ini dengan jiwa ragaku. Penghou tergetar. Si cantik itu tiba-tiba bersikap demikian gagah dan berani, tegak menantang hingga baju depannya terkuat lebih lebar lagi. Tentu saja sepasang bolanya itu kian padat dan membusung. Tapi ketika penghou berdesir dan melengos membuang muka, si cantik rupanya sadar maka buru-buru wanita ini menutupi itu dengan kedua tangan. Mukanya merah padam, bibir yang mungil basah itu mendesah. Oha, keparat. Beha etwako itu, ah, ia merobek bajuku. Ia laki-laki kurang ajar tak tahu malu. Maaf, maaf, Kongcu. Aku, aku tak punya baju lagi. Semuanya tertinggal di sana. Kau pakai saja bajuku ini, penghou melepas baju luarnya, tinggal baju dalam. Kau tak bersalah, Cici. Hanya, hanya bagaimana dengan permintaanmu tadi. Aku, aku. Ditunggu teman yang lain. Ah, Kongcu tak sendirian di sini? Benar, tapi sudahlah. Tunjukkan padaku di mana teman-temanmu itu dan biar ku tolong mereka sekalian. Aduh, terima kasih dan si cantik yang menubruk dan menangis di dada penghou. Penghou lagi-lagi membuat jantung pemuda ini berdesir karena begitu saja ia ditubruk dan dipeluk. Wanita ini seolah begitu spontan menyatakan kegembiraan hati. Penghou mau mendorong tapi tak tega. Dibiarkannya sejenak si cantik itu melepas seduh sedan. Ia terguncang ketika merasa betapa dada yang lembut kenyal. Menekan dadanya sendiri. Kalau bukan karena menolong tak mungkin ia mau begitu. Baru kali itu ia didekap dan ditangisi wanita. Tapi ketika dirasanya cukup dan penghou tak merasa betapa mukanya merah pada maka ia mendorong halus dan berkata. Sudahlah, jangan kau menangis lagi. Cukup. Sekarang tunjukkan padaku di mana teman-temanmu itu dan biar ku selamatkan mereka. Kongcu-kongcu mau sendiri? Hektometer, penghou tergetar oleh metu bening basah itu, metu yang berkejap-kejap. Metu yang indah namun mulai berani dan menantang. Maksudmu aku tak boleh sendiri? Kau mau ikut? Tentu saja. Di sana berbahaya, Kongcu. Ada banyak jebakan. Teman-temanku tak dapat keluar karena takut jebakan ini. Aku dapat menunjuk jalan. Tapi, eh, siapa namamu dulu? Masa aku tak tahu nama tuan penolongku? Hektometer, aku penghou. Tapi nama tak jadi soal, penghou metu itu terbelalak. Jadi, eh, jadi kau ini yang ditakuti Cisyaul Hiap? Kau? Kau murid Gobi itu? Penghou balik terkejut. Si cantik membelalakan metu lebar-lebar dan tiba-tiba mengeluarkan seruan gembira. Dan belum ia hilang kagetnya mendadak wanita itu menubruknya lagi dan menciumi mukanya. Aduh, cocok kalau begitu. Kaulah dewa penolong kami. Aduh, sudah lama kami tunggu-tunggu kedatanganmu, pengsiau hiap. Kalau begitu kaulah orangnya yang bakal membebaskan kami dari tekanan pemuda itu. Cikoan menindas dan sewenang-wenang kepada kami. Ia memakai kami seperti anjing saja dan kau balaslah sakit hati kami. Penghou terkejut. Si cantik berjingkrak dan meluapkan kegembiraan dengan menari-nari. Mukanya pun diciumi. Dan karena ia tertegur dan heran serta kaget mendengar Cikoan disebut-sebut, agaknya si cantik ini mengenal baik pemuda itu. Maka baru ia mendorong dan melepaskan diri setelah tiga kecupan mendarat di pipinya. Bibir basah dan bergincuh itu melekat di pipinya bagai lukisan gendawa di pentang. Stop! Mundur! Lepaskan aku! Eh, apa kau bilang, Cici? Apa yang kau lakukan ini? Bagaimana kau tahu tentang Cikoan? Maaf, wajah itu menunduk namun kerling matanya menyambar berani, merah tersipu. Aku, aku gembira meluapkan perasaan, siau hiap. Kalau begitu kaulah orangnya yang ditakuti lawanmu itu. Bukankah kau mencari-cari Cikoan seperti dia dulu mencari-cari musuhnya? Benar, kau, dari mana kau tahu? Seberapa banyak kau tahu? Ih, siau hiap mau dengar ceritaku? Penghou tertegun. Ia melihat wanita itu tersenyum dan tak sadar bahwa bekas kecupan masih ada di pipinya. Kalau liceng melihat ini tentu gadis itu meludah. Dan ketika sepasang metu itu kembali membuatnya tergetar dan Penghou bingung, ia berdebar tapi juga tertarik bahwa Cikoan ada di situ maka ia tersentak ketika tiba-tiba tangan yang lembut itu memegang lengannya. Mari kita bicara sebentar kalau siau hiap ingin mendengar. Aku, aku dapat bercerita banyak kalau siau hiap mau. Hektometer, Penghou melepaskan tangannya, jari-jari lembut itu bahkan membuat tubuhnya panas dingin. Waktuku tak banyak, Cici. Tapi boleh juga kau bicara tentang Cikoan. Memang kedatanganku hendak menangkap pemuda itu. Aku tahu, dan semua orang di Haksi Hwa ini juga tahu. Maaf, jangan sebut aku Cici, Pengsiau hiap. Usiaku barangkali sama denganmu. Panggil saja namaku, Tulin. Penghou semburat. Ia melihat wanita ini mulai berani dan nakal, memegang lengannya lagi tapi ia mengelap. Dan ketika ia duduk dan minta wanita itu bercerita, Tulin terisak maka sejenak wanita ini bahkan membisu. Hektometer, berceritalah, Tulin. Ceritakan tentang pemuda itu dan biar aku dengar. Siaw hiap, siaw hiap tak kasihan padaku siaw hiap bersikap kasar. Hektometer, maaf. Aku sedang terburu-buru. Aku ditunggu temanku. Berceritalah dan langsung saja tentang Cikoan, Tulin. Aku tak dapat berlama-lama apalagi kalau harus menolong teman-temanmu. Wanita itu mengangkat muka. Air matanya basah mengalir namun tiba-tiba ia mengeraskan dagu. Metu yang indah bening itu berapi, bukan kepada yang lain melainkan justeru kepada Penghou. Namun karena Penghou mengira ini ditujukan kepada tukang pukul Witaizin, ia mengerutkan kening dan bibir basah itu mendesis. Maka Penghou tak tahu bahwa sebenarnya ia sedang ditipu. Aku, aku dan kawan-kawanku sebenarnya di bawah cengkeraman Cikoan. Witaizin hanyalah orang kedua setelah pemuda itu. Dan karena ialah yang berkuasa di tempat ini, siapapun harus tunduk dan taat kepadanya maka kami para wanita malang harus menjadi permainan dan nafsunya. Tanda petik. Ceritakan kepadaku di mana pemuda itu sekarang. Maksudku ada di bagian mana dia Penghou memotong, tak ingin mendengar yang lain. Dia, dia di pusat pesanggerahan, siau hiap. Tapi sering berada di kebon dan ruang anggrek. Tujuh gurunya juga ada di situ. Penghou tak terkejut. Dia sudah menduga bahwa di mana ada Cikoan di situ pasti ada pula tujuh siluman langit. Dia mulai menaruh kepercayaan kepada wanita ini karena tulin. Dapat berbicara lancar. Bahwa wanita itu dapat menyebut tujuh guru Cikoan sudah dapat dipercaya bahwa keterangannya betul. Maka ketika dia mendesak tapi wanita itu terisak, berhenti lagi maka dia tertegun. Hektometer, ceritakan kepadaku lagi, tulin. Aku tak ada banyak waktu karena temanku menunggu di lain tempat. Siau hiap tak bertanya bagaimana asal mulanya aku disini. Siau hiap tak menaruh minat kepada nasibku yang buruk. Penghou terkejut. Oh wanita itu menangis, terseduh-seduh. Kau selalu bertanya tentang Cikoan dan urusanmu sendiri, siau hiap. Kau agaknya jijik dan memandang rendah aku. Aku, aku memang pelacur. Tapi aku melacur karena dipaksa. Aku, aku ada disini karena dibawa dan dipaksa tukang-tukang pukul witai jen itu. Aku mula-mula diberikan pemuda itu untuk akhirnya dibuang kepada kakek-kakek jahat itu. Aku, oh ha, aku sebenarnya gadis baik-baik dan wanita ini yang mengguguk dan rupanya terpukul tak diperhatikan. Penghou akhirnya membuat pemuda itu sadar dan menindas ketidaksabarannya sendiri. Wanita itu rupanya minta diperhatikan dan ditanya bagaimana bisa begitu. Dia dianggap terlalu banyak mengurusi keperluannya sendiri. Dan karena penghou menganggap wanita itu dapat memberikan banyak keterangan, ia adalah penghuni heksi HWA. Maka penghou menekan ketergesaannya dengan pertanyaan lembut, menarik napas dalam-dalam. Baiklah, kalau begitu ku dengar nasibmu dahulu, Tulin. Ceritakan kepada ku bagaimana kau sampai ada disini. Aneh, wanita itu tersenyum. Senyumnya yang manis mengembang di bibir dan muka itu pun diangkat naik. Penghou harus mengakui bahwa wanita ini memang cantik. Wajahnya halus kemerahan dan bibir serta bola metu itu pun indah dipandang. Sepasang matanya bening berseri meskipun di balik itu diam-diam ada perasaan tidak suka di hati penghou. Entahlah, dia menangkap semacam kegenitan dan keberanian liar di situ. Perasaannya yang murni memberitahukan itu. Namun karena wanita ini baru saja mendapat perlakuan sewenang-wenang dan penghou yang lugu juga tak banyak pengalaman akan tipu daya, hanya perasaannya memberitahukan kurang suka kepada wanita ini, mungkin karena Menubruk dan menciumi mukanya tadi maka penghou sering memandang ke arah lain kalau wanita itu bercerita sambil tersenyum dengan sesekali pura-pura sedih menceritakan keadaannya. Aku dari kota Chiang, berasal dari keluarga kaya. Tapi ketika orangtuaku terlibat hutang dengan Witaijen dan tak bisa membayar maka aku diberikan sebagai pelunas hutang. Selanjutnya, ada pemuda bernama Chi Koan itu di sana. Witaijen tampak takut. Dan entah bagaimana tiba-tiba tujuh temanku yang lain juga ada di sana dan berikutnya kami harus melayani kakek-kakek hartawan dan pejabat-pejabat dari luar kota. Hektometer nasibmu sungguh buruk. Tapi aku akan menolongmu, Tulin, dan juga tujuh temanmu itu. Aku percaya. Dan namamu sering disebut-sebut pemuda itu, Siaw Hiap. Tapi coba kau bebaskanlah dahulu tujuh temanku itu. Aku dapat membawamu ke sana karena mereka disekap di kamar belakang, tak jauh dari ruang anggrek itu. Hektometer, penghou berpikir, apakah tak terlalu berbahaya? Kalau kau dapat memberikan petanya ku pikir aku dapat ke sana sendiri, Tulin, tak perlu bersamamu. Tidak, jangan. Kau tak tahu jebakan-jebakan di situ. Ada lubang dan sumur dalam, juga ranjau yang penuh bunga-bunga heksi HWA. Penghou menarik napas dalam. Kalau saja gadis ini kelihatannya tidak begitu mengenal medan agaknya enggan dia mengajak. Tapi wanita ini rupanya mengenal medan, seluk, beluk dan segalanya rupanya diketahui. Maka mengangguk dan merasa cukup dia pun bangkit berdiri dan berkata, Baiklah, sekarang juga kita berangkat, Tulin. Mari kupondong biar cepat. Wanita itu berseri. Penghou agak semburat namun tanpa sungkan-sungkan wanita itu bangkit, mengangguk. Penghou sudah menyambarnya dan duduklah wanita itu di pundak. Dan ketika Tulin terkekeh dan penghou merasa agak ganjil, Tawa wanita itu aneh sekali maka si cantik berseru ingin merasakan nikmatnya terbang lagi. Pengsiau hiap, kau bergeraklah seperti tadi. Ih, pingin aku merasa di bawah terbang. Nikmat benar. Hektometer, tunjukkan padaku di mana teman-temanmu berada itu. Kita harus bergerak cepat atau nanti temanku di sana marah. Baik, di sebelah kiri taman belakang. Kita kembali ke tempat tadi tapi hati-hati dan dengar aba-abaku. Wut Penghou sudah berkelebat, tak menunggu lagi. Wanita itu berkata karena tempat yang ditunjuk sudah diingat. Tempat itu adalah tempat di mana ia menolong wanita ini dari kekejaman BHA Tuwaku. Dan begitu Penghou melayang dan terbang memasuki kawat berduri lagi maka wanita itu terkekeh dan aneh sekali bersorak-sorak. Ihaha, luar biasa. Nikmat benar. Hei hei, enak sekali, Pengsiau hiap. Nikmat sekali. Aduh, mau rasanya aku terbang sekali lagi. Diam, jangan ribut Penghou membentak, agak merah. Tempat ini tempat musuh, Tulin. Jangan mengeluarkan suara atau nanti semua keluar. Wanita itu meleletkan lidah. Penghou tak tahu betapa sesuatu dicabut dari saku baju dalam, tak jadi dan dimasukkan lagi dan itulah sekantung serbuk bunga beracun. Penghou menaruh kepercayaan begitu besar dan menganggap wanita ini adalah gadis lemah tak berdaya, sama sekali tak tahu bahwa itulah satu di antara belasan wanita cantik pembantu Cikoan. Tempat itu memang rumah hiburan namun sejak Cikoan di sini maka semua wanita penghibur diajari silat. Dalam waktu beberapa bulan ini pemuda itu telah merubah keadaan. Heksi HWA sesungguhnya tempat gemblengan bagi pelacur-pelacur tingkat tinggi untuk melindungi Cikoan. Tempat itu semacam perguruan terselubung dengan KW Ibo sebagai tangan kanannya. Tulin adalah satu di antara pelacur tingkat tinggi yang dipersiapkan Cikoan untuk menghadapi penghou. Maka ketika penghou memondong wanita itu dan betapa mudahnya wanita ini merobohkan penghou, sekantung serbuk Heksi HWA siap ditaburkan maka penghou tak tahu betapa bahaya besar hampir mencelakakannya. Tulin hampir saja mengebutkan sekantung serbuk beracun itu namun wanita ini maju mundur. Peringatan Cikoan bahwa penghou adalah pemuda berbahaya yang berkepandayan tinggi membuat wanita itu maju mundur. Dia begitu girang didudukan di atas pundak. Sekali dia mengebut tentu pemuda ini roboh. Namun karena dia juga tertarik kepada penghou dan betapa pemuda itu rupanya benar-benar jejaka murni, tak tahu atau masih malu-malu berhadapan dengan wanita makasih. Cantik yang sebenarnya ular berbahaya ini merencanakan sesuatu yang juga berbahaya bagi pemuda itu, di samping pesan atau wawanti dari Cikoan. Kalau aku dapat merobohkan dengan bantuan Sien dan kawan-kawan tentu tak perlu aku ragu melaksanakan tugas. Biarlah ku tunggu sampai kami berdelapan menghadapi pemuda ini. Kalau aku gagal masih ada tujuh yang lain yang merobohkan pemuda ini. Kiranya penghou telah diketahui kedatangannya. Pihak Heksi HWA sesungguhnya telah melihat bayangan tiga orang di bawah gunung dan luicu serta cucunya dilaporkan ke atas. Penghou dan kakek Kunlun itu tak tahu bahwa di atas gunung banyak dipasang metumete. Tak kurang dari 200 orang dipersiapkan di sini, menjaga atau mengawasi setiap sudut. Hingga sesungguhnya kedatangan penghou dan dua temannya ini diketahui. Namun karena semua dilaporkan ke atas dan tak ada gerakan menyambut. Cikuan demikian berhati-hati menghadapi penghou maka diatur siasat di mana Tulin pura-pura diseret dan dihajar BHFWAKO, matang biru dan jeritan wanita itu mengundang penghou. Di tempat lain juga terjadi hal yang sama dan ketika penghou menolong si cantik itu liceng pun tak dapat menahan diri. Gadis yang diajak kakeknya mendaki arah timur ini juga mendengar jerit dan tangis wanita. Seng kakek terlambat ketika mencegah cucunya keluar. Gadis itu berkelebat melihat seorang wanita diseret-seret. Pelakunya seorang laki-laki tinggi besar berhidung merah, kasar dan bengis dan dua kali pukulan menerah wanita itu. Dan ketika wanita ini mengeluh dan roboh terbanting, sebuah tendangan membuat dia mencelat. Maka liceng muncul seperti iblis dan gadis yang marah melihat kaumnya dihajar ini langsung saja berkelebat dan tendangan kakinya membuat laki-laki itu terjengkang dan ganti berteriak. Aduh! Gadis itu sudah bertolak pinggang dengan muka kemarahan. Matanya yang berapi menyambar ganas, si hidung merah terkejut dan melompat bangun, terhuyung dan jatuh lagi namun bangun berdiri lagi. Dan ketika ia melihat betapa seorang kakek menyertai gadis itu, kakek bermata tajam yang penuhi bawah maka tanpa berkata apa-apa lagi lelaki ini memutar tubuh dan lari pergi. Hektometer mutiara geledek Losem tak membiarkan ini. Sebagai orang tua yang selalu berhati-hati tentu saja diatak membiarkan orang pergi. Mereka memasuki tempat musuh dan membiarkan orang ini lari hanya akan melapor saja. Tak boleh hal itu dibiarkan terjadi. Maka ketika kakinya bergerak dan orang itu menjerit melihat kakek ini tahu-tahu di depan, menabrak namun sebuah telunjuk menotoknya roboh maka laki-laki itu terguling dan tak bergerak lagi. Pingsan! Kau sembrono, memperlihatkan diri. Kau tak bertanya dulu kepadaku, liceng. Kalau begini kita bisa diketahui musuh. Ah, siapa kuat melihat kejadian ini? Cici ini diseret dan dihajar lelaki, kongkong. Siapa tahan dan mana dapat membiarkan ini? Tikus busuk itu harus dibunuh atau diberikan santapan harimau. Maafkan aku, huhu, wanita itu berlutut dan menghibah diri. Barangkali aku yang salah. Orang tua, bukan cucumu ini. Aku, aku hendak melarikan diri ketika tertangkap dan kemudian disiksa. Aku tak tahan di tempat ini. Siapa kau lwi culo sem mengerutkan kening, tak suka melihat pupur dan gincu yang tebal. Matanya yang awas memberitahu bahwa yang dihadapi bukan wanita baik-baik. Ini tentu satu di antara penghuni Heksi HWA. Seorang pelacur. Tapi karena cucunya tak banyak pengalaman dan enggan dia berdebat. Maka wanita itu ditegur dan si baju hijau yang berbeda dan bergincu ini meratap. Aku, aku sien. Barangkali Longhiong, orang tua gagah, mendengar namaku. Hektomeker, kau penghuni Heksi HWA? Kau anak buah Witaijin. Ah, aku orang baru, Longhiong. Memang benar dibawa Witaijin kesini tapi aku berontak. Dua kali gagal untuk pulang dan kali ini tertangkap serta disiksa. Kakek itu memandang cucunya. Li Cheng tampak beribah hati sementara dia tak senang. Kakek ini tak tahu betapa si cantik itu lega. Kalau namanya dikenal berarti dia harus hati-hati. Orang tua ini belum dia kenal. Maka ketika kakek itu memandang cucunya dan dia terisak maka gadis baju merah itu memelah dirinya. Cici ini harus kita lindungi. Aku pikir dia benar bahwa dia harus menyelamatkan dirinya. Biar kuantar sampai ke bawah gunung dulu, Kong Kong. Kau tunggu di sini aku pergi sebentar. Eh, kau melupakan tugas? Kita harus naik ke atas, Li Cheng. Atau nanti kita terlambat. Penghou bisa menunggu sebentar. Aku mengantar cici ini dulu dan baru setelah itu urusan kita. Seng kakek terkejut dan membelalakan mata. Li Cheng, cucunya sudah bergerak dan menyambar wanita itu. Dia hendak mencegah namun cucunya sudah meluncur di bawah gunung. Dan karena tak enak membuat ribut, bukan maksudnya untuk memancing pertengkaran. Dan maka dengan mendongkol kakek ini membiarkan Seng cucu pergi ke bawah. Sien, wanita itu berseri girang. Ia sudah disambar dan dibawa pergi. Dan ketika Li Cheng sudah meluncur turun dan berkelebat dari batu yang satu ke batu yang lain, turun dengan cepat. Maka wanita itu terkekeh dan tiba-tiba jari tangannya menotok pundak si nona. Hei hei, terima kasih adik manis. Tapi cukup sampai di sini, tuk. Li Cheng terguling dan kaget bukan main. Ia sudah hampir di kaki gunung ketika tiba-tiba orang yang hendak diselamatkan itu menyerang. Ia tak menduga dan karena itu tak berjaga-jaga. Maklum, disangkanya wanita ini orang lemah. Maka begitu menjerit namun ia roboh terpelanting, lawan sudah berjungkir balik dan melepaskan dirinya. Maka Sien, si cantik itu ganti menyambar tubuhnya, dipanggul. Kau, kau siapa? Keparat, kau siapa? Hei hei, aku Sien, adik manis. Kau sudah dengar itu. Dan kongkongmu, HMM tentu. Orang yang datang bersama pemuda baju putih itu. Kalian bertiga sudah diketahui dan kini terjebak. Li Cheng memberontak namun sudah dilumpuhkan. Ia memaki-maki namun urat gagu pun ditotok. Dan ketika ia mendelik dan marah bukan main, lawan terkekeh dan terbang ke atas maka kakeknya, Lui Chulo Sien juga mendapat gangguan di saat menunggu cucunya dengan hati tidak enak. Kakek ini melepas dongkol dengan mengeluarkan pipa changklongnya. Tembah kau pun disulut dan bergeraklah pipinya mengisap dan menghembuskan asap putih. Namun ketika ia mondar-mandir dan tak sabar menunggu seng cucu maka tiga bayangan berkelebat dan seorang wanita cantik serta dua kakek tinggi kurus berkelebat di depannya. Yang wanita tertawa, merdu namun tawanya mendirikan bulu Roma. Hei hei, berhasil sudah. Masing-masing sudah cerai berai dan tinggal si tua bangka ini sendiri. Heh, siapa kau, kakek Bau? Apa maumu datang ke sini dan siapa teman-temanmu itu? Kakek ini terkejut. Tiga bayangan di depannya yang muncul dan langsung membentaknya membuat dia bergerak. Pipa changklong seketika digegit kuat-kuat, asap mengebul dan menyambar namun ditangkis tiga orang itu. Dua kakek di kiri kanan mengebut. Dan ketika mereka berhadapan dan mutiara geledek sadar bahwa tiga lawan lihai berada di depannya maka dia tak pura-pura lagi dan mencabut pipa tembakaunya di cekalera terat. Hektometer, siapa kalian? Apa maksud pertanyaan itu? Aku tak mengerti. Hehehe, kambing tua ini rupanya main-main. Hayoh, pukul dia, kowe ibo. Ledakan rambutmu. Dan biar ularku mematuk lehernya wud. Seekor ular tiba-tiba meluncur dari tangan kiri kakek di sebelah kanan, langsung menyambar dan menggigit kakek ini dan si mutiara geledek tentu saja terkejut. Dia mengelak dan seketika tahu bahwa lawan adalah kowe ibo, si pelempar ular tentu coa ong adanya dan cepat dia mengangkat huncuenya. Ular membalik dan mengejar dan karena itu dia menjadi marah. Dan ketika terdengar suara tak dan ular roboh mati, kepalanya pecah maka kakek itu mendelik sementara kowe ibo terkekeh meledakan rambut. Hehehe, kita tak tahu siapa kambing tua ini, tapi rupanya lihai. Bagus, awas dan hati-hati, coa ong. Ularmu mati seekor dan jangan sampai majikannya menyusul. Coa ong, kakek itu marah sekali. Ia melepas sularnya tapi tak disangka begitu mudah lawan mengelak dan membalas. Tentu saja ia tak mengira bahwa lawannya ini adalah sute dari Kunlun Lojin, dedengkot Kunlun. Dan karena masing-masing belum pernah bertemu dan itu adalah pertama kali perjumpaan mereka maka coa ong yang membentak dan menerjang marah akhirnya mencabut tongkatnya dan dengan tongkat tular dia menerjang. Sin coa kun atau silat ular sakti dimainkan. Jahanam kau, plak-plak des tongkat bertemu haun cuwe dan si raja ular terpental. Kowe ibo dan teman satunya belum bergerak karena menganggap coa ong dapat melayani. Tapi begitu segebrakan itu disusul oleh teriakan kaget teman mereka, jin mo si hantu bambu melotot dan berseru keras tiba-tiba iblis. Ini pun mencelat dan galah bambunya yang panjang itu menderu. Jangan khawatir, aku datang membantu coa ong. Kita hajar kambing tua ini. Namun Lui Cu si kakek sakti berkelit. Tiga kali ia diserang tapi tiga kali ia mengelak, semua serangan itu luput. Dan ketika bambu kembali menyambar dan kali ini si kakek bermaksud menangkis maka tangan kirinya bergerak dan krak, galah bambu itu wancur. Keparat jin mo kaget dan marah. Lawan kita lihai sekali, kawai ibu. Maju dan robohkan dia. Hei hei, kau belum apa-apa. Belum sepuluh jurus. Eh, keluarkan silat galahmu, jin mo. Coba serang lagi dan kita lihat ilmunya. Jin mo mementak dan penasaran. Sekali lagi ia menyerang namun galah bambu kembali hancur. Senjata yang mula-mula panjangnya tiga meter itu sekarang tinggal dua meter saja, kakek itu memekik. Dan ketika ia memutar dan menerjang lagi, Cho Aung membentak dan mengayun tongkat tularnya pula. Maka dikeroyoklah kakek itu namun segera tampak oleh mereka bahwa tongkat maupun galah terpental ke belakang. Hun Chue maupun tangan kiri kakek itu mengeluarkan tenaga kuat sekali bagai terisi halilintar. Dia memiliki semacam tenaga lwi kong chiang, tenaga petir. Tenaganya kuat dan panas sekali. Benar, dan telah paku pedas dan sakit, jin mo. Entah siapa tua bangka ini karena kita belum pernah kenal. Bunuh dia, atau panggil murid kita Cik An. Des-des dan dua orang itu yang kembali menjerit dan berteriak akhirnya melempar tubuh bergulingan bertemu tangkisan si kakek. Mutiara geledek mulai mengeluarkan tenaga lwi kongnya dan memang benar bahwa tenaga ini seperti halilintar. Hun Chue maupun tangan kirinya menunjukkan itu. Terakhir tongkat Cho Aung juga patah. Dan ketika Raja Ular terkejut dan bergulingan meloncat bangun maka Kwe Ibo meledakan rambutnya dan menerjang. Tawanya merdu nyaring namun sikap dan sepak terjangnya ganas. Hei hei, berani benar orang ini. Mari kita robohkan sebelum memanggil Cik An. Lwi cu si kakek lihai dikeroyok. Sekarang ia menghadapi tiga orang namun gerak dan tangkisan-tangkisannya tetap mengejutkan. Ia mulai membalas dan berkelebatanlah kakek itu. Mengimbangi lawan. Dan ketika Kwe Ibo juga berteriak karena rambutnya terpental maka muncul empat bayangan lain dan kakek ini gelisah. Terima kasih. Terima kasih.